13 Oknum Polisi Dijatim Terdeteksi Positif Narkoba Berikut ini pembahasannya tentang 13 Oknum Polisi Dijatim Terdeteksi Positif Narkoba Surabaya Bitpropam Polda Jawa Timur terus melakukan penegakan kedisiplinan terhadap anggotanya Sebanyak 8 Oknum Anggota Polisi Hasil Urine Positif Narkoba Rijian 8 Oknum Anggota yang Positif Narkoba yakni 3 anggota dari Posek Sukodono Sidoarjo dan 5 lainnya anggota Posek Sukomanunggal Kabin Humas Poli Dijatim Kongbes Dirmanto mengatakan ketiga Oknum Anggota dari Posek Sukodono yakni AKPKT Ibtwi Yeha dan Ibtu B dari hasil pemeriksaan Bitpropam Polda Jatim masuk dalam kategori pelanggaran kode etik berat Sudah dilakukan gelar oleh bidang profesi dan pengamanan Poli Jawa Timur yang dipimpin Kabitpropam langsung Kemudian dari hasil gelar tersebut dinyatakan bahwa 3 orang tersebut 1 AKP dan 2 Ibtu dinyatakan pelanggaran kode etik berat Kata Dirmanto pada Minggu 28 Agustus 2022 Selanjutnya sesuai dengan mekanisme PERPOL 07 Tahun 2022 akan dilakukan Pemeriksaan pendahuluan untuk menuju mekanisme sidang kode etik Itu perkembangan yang untuk Posek Sukodono ungkapnya Sementara hasil tes kit narkoba yang dilakukan oleh Bitpropam Polda Jawa Timur Sebanyak 5 anggota hasil uringnya positif menggunakan sabu Kelima anggota yakni Aibdata, Aibtu, Ewe, Bripka, FR, Bripka, CD, dan Bripka, HC Berawal dari Bitpropam Polda Jatim yang melakukan tes kit narkoba mendadak di Posek Sukumanunggal pada Rabu 24 atau 8 Lalu Ging kepada 30 orang Awalnya ditemukan 3 orang anggota positif narkoba dan 5 anggota hasilnya samar-samar Selanjutnya hasil tes urina samar-samar itu dibawa ke laboratorium forensik Kemudian di Posek Sukumanunggal kemarin ada 5 orang yang samar-samar dalam pemeriksaan tes kit narkoba Kemudian tadi hasil lab forensik Polda Jawa Timur menyatakan bahwa dari kelima yang kita uji Laboratorium forensik ada 2 orang dinyatakan menggunakan sabu-sabu Tandasnya 5 orang itu masih ditempatkan di tempat khusus Polda Jawa Timur Sekali lagi ini komitmen Bapak ke Polda Jawa Timur untuk memerintahkan Bapak Habit Propam melakukan penegakan disiplin di seluruh jajaran wilayah Polda Jawa Timur Tandasnya Sebelumnya seorang anggota Polres Pacitan juga diamankan di terselar koba Polda Jatim Penangkapan pelaku diduga terkait penyalahgunaan narkoba Saat ini oknum berinisial AW tersebut ditahan di Polda Dari pengungkapan ini dilakukan tes urina anggota lainnya Akhirnya 4 oknum anggota Polres Pacitan dinyatakan positif narkoba Hasil itu diketahui setelah sakasus antinarkoba Polda Jatim menelar tes urina Keempat anggota tersebut berinisial ASET, DF, ES, dan RF 3 orang diketahui bertugas di Satsamapta Sedangkan seorang lainnya selama ini bertugas di salah satu POSEC Nah itu tadi pembahasan tentang 13 oknum polisi di Jatim terdeteksi positif narkoba Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini Salam Toleransi Terima kasih sudah menonton video ini